Assalamualaikum teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan mulai bulan Februari sampai bulan Juni 2019 setiap tanggal 15 saya akan membagi hadiah pulsa senilai masing-masing Rp10.000 untuk 2 orang yang beruntung silakan teman-teman like dan komen di setiap video saya semoga beruntung ya bahan-bahan yang kita perlukan tepung terigu protein sedang ini saya pakai segitiga biru 250 gram air-air biasa ini ya 300 ml gula pasir 50 gram telur 2 butir ini ragi instan saya pakai setengah sendok teh kemudian soda kue 3 per 4 sendok teh dan yang terakhir adalah mentega ini sudah saya cairkan sekitar 3 sendok makan cara membuatnya pertama ragi instan ini saya campur dengan gula pasir sedikit sekitar 1 sendok teh dan saya kasih air sedikit ini saya aduk dulu ini sekalian ya untuk mengetes raginya apakah masih aktif atau tidak kalau nanti dia berbusa artinya ragi yang kita pakai masih aktif itu ragi saya sisihkan dulu sementara itu saya akan mengaduk telur ini telur 2 biji langsung dipakai semuanya kemudian masukkan gula pasir sisa yang tadi dan ini dikocok dulu sampai tercampur rata antara telur dan gula pasirnya terima kasih oke kalau sudah tercampur seperti ini sekarang waktunya kita masukkan air semua air dimasukkan lalu dikocok lagi seperti ini sampai telur dan airnya tercampur rata ya nah selanjutnya saya memasukkan tepung terigu ini saya memasukkannya sambil saya ayak supaya tepung tidak bergerindil di adonan jadi sambil saya ayak seperti ini nanti sambil diaduk diaduk seperti ini ya dan pastikan jangan sampai ada tepung yang masih berbiji-biji atau bergerindil terima kasih terima kasih kalau sudah tercampur rata sekarang kita masukkan ragi yang sudah kita cairkan tadi masukkan semuanya masukkan semuanya lalu ini diaduk sampai rata lagi sampai tercampur lalu ini diaduk sampai rata lagi sampai tercampur selamat menikmati kita akan tutup adonan ini dengan kain seperti ini atau dengan plastik juga boleh dan adonan kita diamkan dulu kurang lebih selama 1 jam sementara menunggu adonan kita menyiapkan toppingnya dulu ya saya memakai topping keju seres, kemudian pasta coklat untuk topping, kemudian ada susu, dan untuk topping ini suka-suka aja ya oke, ini adonan setelah 1 jam kurang lebih hasilnya jadi seperti ini seperti ada gelembung-gelembungnya ya ini artinya ragi yang tadi kita pakai itu bekerja sekarang adonan diaduk-aduk dulu seperti ini dan ini adonan sudah siap untuk kita masak ini adalah mentega yang sudah saya cairkan tadi kurang lebih sekitar 3 sendok makan dimasukkan lalu diaduk lagi sampai tercampur rata di adonan oke, sekarang tinggal satu bahan lagi yang belum kita masukkan yaitu soda kue setelah ini kita masukkan soda kuenya jadi soda kue ini dimasukkannya belakangan ya nah, ini soda kue saya masukkan saya pakai merek kupu-kupu seperti ini pakai merek lain juga boleh yang penting soda kuenya masih bagus saya masukkan sekitar 3.4 sendok teh aja ini hampir 1 sendok teh ya nah, kalau sudah sekarang adonan kita aduk lagi wajannya ini sudah mulai saya panaskan teman-teman boleh pakai wajan khusus untuk martabak mini atau mau pakai teflon juga boleh ya pakai teflon juga bisa nah, ini kalau sudah tercampur rata sekarang siap untuk kita masak wajannya ini sudah saya panaskan saya pakai yang seperti ini ini dipanaskan dan dioles dengan mentega dulu lalu kita tuang adonan seperti ini caranya tuang dengan sendok kemudian ditekan bagian tengahnya supaya membentuk seperti bekas di bagian pinggirnya nah, seperti ini ya sampai semua lubang terisi teman-teman ini gunakan api yang paling kecil aja ya supaya adonan kita tidak mudah gosong ini kita tunggu aja sampai nanti dia kelihatan mulai membentuk lubang-lubang di bagian tengah-tengahnya ini ya nah, kalau ada lubang-lubangnya itu tandanya martabak kita sukses atau berhasil ini sebelum bagian tengahnya mengering bisa ditabur lagi dengan gula pasir seperti ini sedikit aja sebelum mengering ya karena kalau sudah mulai mengering bagian tengahnya ditabur gula pasir jadi tidak lengket lagi ini ditutup lalu nah, ini mulai kelihatan lubang-lubangnya sudah sudah matang kalau bagian tengahnya sudah agak mengering tidak lengket lagi seperti ini ya wangi banget ini sudah siap diangkat cara ambilnya seperti ini dari bagian pinggir nah, lalu kita angkat lakukan langkah ini tadi sampai adonan kita habis kalau teman-teman pakai teflon yang besar sebentar aja ya langsung dituang banyak adonannya oke, ini kalau sudah matang seperti ini masih panas-panas bagian atasnya dioles dengan mentega kemudian siap untuk kita kasih topping siap saya kasih topping saya kasih susu kental manis dulu bagian atasnya jadi akan menambah rasa lezatnya terang bulan ini atau martabak manis ini kalau di samarinda ini namanya terang bulan ya kalau di daerah teman-teman namanya apa biasanya namanya martabak manis kalau di sini namanya terang bulan ini toppingnya suka-suka aja bebas teman-teman maunya apa sesuai kesukaan masing-masing ini saya adanya seres jadi saya kasih seres saya juga ada sisa coklat topping jadi mau saya pakai juga ada keju boleh dipakai juga kejunya atau satu biji martabak mau dikasih dua macam topping juga bisa pokoknya bebas deh suka-suka aja sesuai selera atau kalau bikinnya bareng anak-anak nah suka-suka mereka ajak aja mereka ngasih topping di martabak ini pasti mereka seneng banget ini ya contohnya saya kasih dua macam topping dalam satu biji martabak manis topping keju dan topping seres yang ini saya kasih topping coklat dan mau saya taburi sama sprinkle seperti ini jadi warna-warni cocok banget ini buat cemilan di rumah sore-sore bareng anak-anak bareng suami atau kalau mau buat jualan juga bisa ya teman-teman hitung aja modalnya berapa karena tiap daerah biasanya harga bahan berbeda ini punya saya sudah jadi wanginya kecium dan ini tampilannya menarik banget buat anak-anak anak-anak saya ini sudah nungguin nih kepengen makan ini ya sekarang coba kita buka bagian dalamnya seperti apa ini empuk banget lembut dan kalau dibuka bagian dalamnya seperti ini jadi kayak ada semacam rongga-rongganya di bagian dalam nah cobain oke teman-teman selamat mencoba resep martabak manis kali ini semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol like dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati